Kilas balik merah salju jelit 18 tamat Bab 5. Cinta Hangling Rembulan bagaikan seekor bayi yang baru mendusin dari lingkupan awan gelap, meronta dan menggeliat sambil memancarkan cahaya yang lembut, lalu dengan lembut dan halus membiarkan seluruh cahayanya turun ke bumi Sinar rembulan menyinari jendela kamar tidur Fo'ang So'at Saat itu Fo'ang So'at sedang berbaring di atas ranjang, sama sekali tak terasa mengantuk barang sedikit pun, sepasang matanya yang dingin dan kesepian melotot besar dan bulat Duel akan berlangsung tiga hari kemudian, kalau dulu, tak nanti Fo'ang So'at mau melakukannya, dalam menghadapi setiap persoalan dia selalu ingin segera diselesaikan, tak suka ditunda atau mengulur waktu, tapi kali ini dia harus berbuat demikian Karena dalam tiga hari ini dia akan menunggu datangnya sebuah kabar, ingin menuntaskan masalah yang selama ini merisaukan hatinya Tiga hari, dia berharap dalam tiga hari ini Soh Ming Ming dapat menyampaikan berita yang ingin diketahuinya Kemarin dia memang tak mengizinkan Soh Ming Ming ikut karena dia berharap gadis itu dapat melakukan tugas ini untuknya, kalau bukan begitu, dengan watak Soh Ming Ming, biarpun secara terang-terangan dia tak sanggup, namun secara diam-diam dia pasti akan mengintil datang Hembusan angin malam musim panas di kota Lasa terasa lebih dingin dari hembusan angin malam di musim dingin di Kang Lam Dengan lembut angin malam menggoyang daun jendela, membuat suasana sepi yang mencekam jagad terasa lebih pilu dan mengenaskan Dari kejauhan terdengar suara kentongan yang dibunyikan bertalu-talu, sudah mendekati kentongan ketiga, sebentar lagi langit akan menjadi terang, entah kejadian apa yang akan dijumpai esok Dalam situasi begini, ia perlu beristirahat sejenak, memelihara sedikit tenaga untuk menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi esok Baru saja Fo'ang So'at hendak memejamkan mata, tiba-tiba dari luar jendela terdengar helaan napas sedih diikuti munculnya seorang Begitu mendengar suara helaan napas itu, Fo'ang So'at segera tahu orang itu bukan suming-ming yang sedang dinantikan Orang itu ternyata tak lain adalah Behang Ling, orang yang paling tak ingin dijumpai, orang yang kini telah menjelma menjadi Pek Igu Ling Biji metu yang sayu membawa kesenduan, memancarkan cahaya redup penuh kesedihan, sinar metu itu tertuju ke wajah Fo'ang So'at Begitu berhadapan dengan pemuda itu, Pek Igu Ling seakan sudah kehabisan bahan untuk berbicara, dia hanya mengawasi kaki sendiri dengan mulut membungkam Begitulah, untuk sesaat mereka berdua hanya saling berhadapan tanpa berbuat apa-apa Beberapa saat kemudian Pek Igu Ling baru berkata, aku rasa kau pasti sudah tahu siapakah diriku bukan? Benar, mengenai cerita suku Udamu yang menyangkut ayahku, tentunya kau pun sudah tahu bukan benar, tapi ada satu hal kau pasti tak tahu Katakan, Be Hong Chun yang tewas di rumah keluarga Ting pada 10 tahun berselang memang benar-benar ayahku Benarkah itu Fo'ang So'at mendongakan kepala memandang Pek Igu Ling? Benar, lalu bagaimana dengan Be Hong Chun yang sekarang dia pun ayahku, dia pun ayahmu Fo'ang So'at tidak paham maksudnya, jadi Be Hong Chun tidak tewas pada 10 tahun berselang sudah mati Kalau begitu Be Hong Chun yang sekarang seharusnya saudara kembara ayahmu bukan? Mana mungkin bisa ayahmu inilah masalah yang ku bilang kau pasti tidak tahu Pek Igu Ling menerangkan, padahal mereka berdua adalah ayahku, keduanya Benar, mereka pada saat yang bersamaan mengawini ibuku, seorang wanita kawin dengan dua pria Tentu saja putri yang dia lahirkan memiliki dua orang ayah sekaligus Sewaktu kau bertanya kepada ayahku di gedung utama tempoh hari Apakah aku adalah putrinya? Kau tentu mengira dia adalah Be Hong Chun yang pernah kau jumpai 10 tahun berselang Bukan tepat sekali, waktu itu Fo'ang So'at memang mengira dia adalah Be Hong Chun yang pernah dijumpai 10 tahun berselang Bahkan menganggap apa cerita tentang suku damu sebagai bohong Fo'ang So'at benar-benar tak berani percaya di dunia ini memang terdapat suku damu Tapi sekarang mau tak mau dia harus percaya Pek Igu Ling dengan sayu mengawasi wajah Fo'ang So'at Lalu ujarnya lirih, melihat aku malam-malam datang mencarimu Kau pasti menyangka aku ingin mohon kepadamu agar jangan membunuh satu-satunya ayahku yang tersisa bukan memangnya bukan justru sebaliknya Tujuan kedatanganku malam ini adalah berharap kau bisa membunuh ayahku dengan sekali tebasan Mendengar jawaban itu, Fo'ang So'at malah tertegun dibuatnya Kau minta aku membunuh ayahmu dengan sekali tebasan benar perlahan-lahan Pek Igu Ling membalikan badan berjalan menuju ke tepi jendela Sorot matanya dialihkan memandang kejauhan Kau pasti menyangka aku sudah gila bukan bisiknya Fo'ang So'at memang berpikiran begitu Bilakah sudah tahu duduk persoalan yang sebenarnya Maka kau pasti tahu keputusanku ini tidak salah Kata Pek Igu Ling hambar Duduk perkara yang sebenarnya Apakah dibalik kasus yang lambat laun mulai terkuak ini masih tersimpan rahasia lain? Kalau memang ada, rahasia macam apakah itu? Angin masih berhembus lembut, tapi udara terasa makin dingin Rambut Pek Igu Ling yang hitam nampak lebih indah di bawah pantulan sinar rembulan Aku tahu golokmu memang sangat liai, ilmu silapmu juga tiada taranya Ujar Pek Igu Ling lagi, tapi dalam duel tiga hari lagi Bila kau gagal membunuh ayahku, maka kau sendirilah yang bakal mati Perlahannya berpaling lagi, menatap Fo'ang So'at Tambahnya serius, ya ke pun pasti mati juga Oh ya kau pasti menyaksikan perkataanku ini, kau anggap duel yang akan diselenggarakan adalah sebuah pertarungan yang adil biar tidak adil pun tidak menjadi masalah bagiku, kata Fo'ang So'at Hambar Aku percaya Tian pasti adil terhadap siapapun, tidak masalah Bila kau tahu situasi seperti apa yang bakal kau jumpai, pasti tak akan kau katakan tidak menjadi masalah Fo'ang So'at tak menanggapi perkataannya, hanya sinar matanya dialihkan keluar jendela, namun dari mimik mukanya tertera jelas ya tidak sependapat Kau sangka pada bot yang terdapat di penginapan Saur Le benar-benar seperti yang dia katakan, khusus dipindah kemari? Kau sangka masalah yang menyangkut Hang Ling bukan hasil rancangannya Hang Ling Lamat-lamat Fo'ang So'at merasa hatinya pilu dan sakit Baru berkumpul selama tiga belas hari, baru terjalin hubungan satu kali, hati Fo'ang So'at yang dingin membeku lambat laun mulai mencair Setelah hening beberapa saat, Pek Ing Ling berkata, sebelum kalian berdua nanti, Ong Ling Hoa pasti akan memberitahukan kepadamu bahwa Yap Kei dan Hoa Pek Hang serta Hang Ling telah terjatuh ke tangannya Dalam keadaan begitu sanggupkah kau mencabut golokmu tidak mungkin, dalam keadaan seperti ini, siapapun tak bakal mampu mencabut goloknya Yang seorang adalah sahabat karinya, seorang lagi meski bukan ibu kandungnya tapi dialah yang telah memeliharannya hingga dewasa Kemudian yang seorang lagi Sekali lagi Fo'ang So'at menatap tajam wajah gadis itu Masalah Hang Ling, apa benar hasil rancangan busuk mereka tegasnya? Benar, tapi akhir dari semua ini sama sekali di luar dugaanku suara itu berasal dari mulut Ong Ling Hoa, tahu-tahu dia telah muncul di depan pintu Begitu melihat kemunculan Ong Ling Hoa, paras muka Pek Ing Ling berubah pucat pasi, seakan seorang bocah bersalah yang tertangkap basah oleh ayahnya Sikap Fo'ang So'at tetap sedingin es, tak mengunjuk rasa kaget atau tercengang Suara tawa Ong Ling Hoa amat ramah, perlahan dia berjalan masuk ke dalam kamar Setelah menatap Fo'ang So'at sekejap, ujarnya, bukankah siang tadi telah ku katakan Walaupun persoalan tentang Ong Ling merupakan hasil rancanganku, tapi care pembalasannya sama sekali di luar dugaanku Kembali ia menatap Fo'ang So'at Lanjutnya, ternyata ketika pembalasan berjalan sampai di tengah, dari benci dia malah jadi cinta, berubah jadi cinta Dia benar-benar telah mencintaimu, sepatah demi sepatah Ong Ling Hoa berkata Begitu mendengar perkataan itu, paras muka Fo'ang So'at berubah hebat, berubah gembira, berubah sedikit gugup dan panik Gembira karena ia tahu tak percuma dia menderita dan tersiksa selama ini, gugup dan panik karena sadar, tak mungkin lagi baginya untuk melepaskan diri Sebelum pertarungan berlangsung, Fo'ang So'at sudah kalah Setelah semua peristiwa berkembang sampai di sini, tampaknya segera akan berakhir Tentu saja pemenangnya adalah Ong Ling Hoa, tak heran senyumannya semakin ramah Bapenam Penutup Hembusan angin malam masih terasa lembut, hawa dingin masih membeku, ketika malam hari tiba, langit terasa makin gelap Gelap bukan karena cahaya rembulan tertutup awan, inilah detik terakhir menjelang datangnya Seng Fajar, saat yang paling gelap sepanjang hari Untung saja saat seperti itu selalu hanya berlangsung singkat, pada akhirnya cahaya terang pasti akan muncul juga, mengusir pergi ke gelapan Fo'ang So'at masih dingin dan menyendiri, biarpun ia sadar dirinya sudah tak sanggup lagi mencabut ke golok, namun hatinya tetap panas Baginya persoalan apapun sudah tak penting lagi, sekalipun harus kehilangan nyawa, dia sudah tahu akan perasaan cinta Hang Ling Ia tahu kali ini pengorbanannya tidak sia-sia, perasaan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, baginya hal ini sangat penting, jauh lebih penting dari segalanya Oleh sebab itulah paras mukanya kelihatan tenang dan dingin, meski sorot matanya tetap dingin, namun sudah tiada rasa sepi lagi Ia sama sekali tidak memperhatikan Ong Ling Hoa yang masih merasa bangga, ia sedang mengawasi Pek Ing Ling yang masih meringkuk Setelah mengawasinya setian lama, tanyanya, kau belum memberitahu kepadaku, kenapa harus membunuh Be Hong Chun semenjak kemunculan Ong Ling Hoa Mimik Muka Pek Ing Ling sudah menunjukkan perasaan gugup bercampur panik, apalagi sesudah mendengar pertanyaan Fo Ang Soat Perasaan takut dan ngerinya semakin menebal Diam-diam ia melirik Ong Ling Hoa sekejap, lalu menundukkan kepala makin rendah Gelak tawa Ong Ling Hoa semakin ramah Dia tak berakal memberitahukan lagi persoalan itu kepadamu Selama hidup kau tak bakal tahu, keliru, kau keliru besar Dia pasti akan mengatakan sekarang juga, suara itu muncul dari arah belakang Mimik Muka Ong Ling Hoa yang semula dihiasi senyuman ramah pun seketika membeku, bahkan berubah jadi pucat hias Perasaan terkejut dan rasa tercengangnya bahkan jauh lebih kental daripada Pek Ing Ling Begitu mendengar suara itu, Fo Ang Soat yang dingin kaku masih tetap dingin dan kaku Tapi di balik sinar matanya yang dingin justru terselip senyuman, karena suara itu sangat dikenal olehnya Tentu saja suara itu adalah suara Yap Kei Keadaan Yap Kei saat ini sama sekali tak mirip dengan seseorang yang sudah kelaparan selama banyak hari Wajah serta mimik mukanya seperti seseorang yang kekenyangan karena menikmati hidangan yang lezat dan arak wangi Sambil tertawa dia berjalan masuk, menghampiri Fo Ang Soat Lalu katanya, hanya dengan membunuh Be Hong Chun kau baru benar-benar bisa membuat perasaan kedua belah pihak tenang kembali Kau pun baru bisa mengalahkan Ong Ling Hoa, karena Be Hong Chun adalah putra Ong Ling Hoa Fajar telah menyingsing, cahaya pertama, bagai segulung bara api menembus awan gelap memancar ke bumi Membawa suasana terang ke dalam kebon monyet Tawa Yap Kei Amatriang, sambil membalikan badan dia memandang Ong Ling Hoa Bukankah kau pun ingin bertanya kepadaku, kenapa aku pun mengetahui rahasia ini? Kenapa secara tiba-tiba aku mendapatkan kembali kekuatanku? Kenapa secara tiba-tiba bisa muncul di sini? Kata Yap Kei sambil tertawa Bukankah begitu? Tentu saja semua pertanyaan itu merupakan persoalan yang ingin diketahui Ong Ling Hoa Karena ia benar-benar tak habis mengerti, kenapa secara mendadak segala sesuatunya bisa berubah jadi begini? Yap Kei tertawa semakin riang Aku memang tidak menyangka, manusia semacam ini ternyata sanggup menggunakan obat pemabuk Obat yang memalukan itu, tapi jangan lupa, aku pun seorang yang licik Mana mungkin orang licik macam aku bisa roboh karena obat pemabuk setelah berhenti sejenak Terusnya, aku memang sengaja berlagak roboh Hal ini tak lain karena ingin menonton permainan busuk apalagi yang akan kau lakukan Baru selesai perkataan itu, mendadak dari luar pintu terdengar lagi seseorang berseru sambil tertawa cekikikan Kentut busuk, coba kalau bukan berkat seekor ayam panggangku Mana mungkin kau sanggup berjalan sampai di sini Kontan Yap Kei mengernyit alis, sambil menggeleng kepala serunya Heran, kenapa ucapan perempuan selalu tak bisa dipercaya menyusul suara tertawa cekikikan tadi Terlihat suming-ming muncul di depan pintu Katanya lagi, aku hanya jengkel setelah mendengar perkataanmu itu Kau seolah-olah menggambarkan diri sendiri seperti dewa Semua pahala mau diraup seorang diri Biarpun wajah suming-ming mirip orang marah Namun sinar matanya justru dihiasi senyuman Andai kata Fo'ang So'at tidak memberi tahu kepadaku Kalau di dalam sumur kering pasti terdapat lorong bawah tanah Bagaimana mungkin aku bisa menemukan dirimu? Lanjut suming-ming lagi Kalau aku gagal menemukan dirimu Siapa yang bakal membebaskan totokan jalan darahmu? Siapa yang bakal membawakan seekor ayam panggang untuk menangsal perutmu? Dari mana kau bisa mendapatkan kembali kekuatanmu sambil bercekak pinggang dan melotot besar? Ujarnya lebih jauh Seandainya bukan Bek Igeling Yang memberi tahu kepadaku tentang hubungannya dengan Ong Ling Hoa Dari mana pula kau bisa tahu Ong Ling Hoa telah mengawini orang suku damu hingga melahirkan dua orang di Hong Chun? Baik, baiklah, kau memang benar Semua pahala dan jasa ini memang sepantasnya dimiliki kau seorang Tentu saja, suming-ming tergelak Senyumannya sangat manis dan gembira Di luar kota Lhasa terdapat sebuah jalan setapak Di ujung jalan terdapat sebuah rumah Di depan emperan rumah tergantung sebuah kelilingan Suara kelilingan yang merdu bergema tiap kali angin berhembus Dalam rumah terlihat seorang wanita sedang bebenah Ketika lelah, perempuan itu pun berhenti Menyeka peluh yang membasai jidatnya Pada saat itulah tiba-tiba detak jantungnya berdebar sangat keras Dia telah melihat kemunculan seraut wajah yang putih-pucat Sebilah golok kesepian ditambah seorang lelaki yang kesepian Mereka berdua pun saling tatap Berpandangan dengan mulut membungkam Sampai lama sekali belum juga ada yang buka suara Kebahagiaan Sedang membara di hati mereka Seperti bunyi kelilingan yang berdenting tiada hentinya Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!